Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel bf ini hari minggu kita saatnya bersih-bersih kandang kemudian kita akan jembur-jembur paut juga ya sebelum masuk ke video jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya nah jadi kebetulan beberapa hari kemarin kita tinggal ya ini burung-burung keluar kota kemudian sekitar berapa ya tiga harian saya tidak bersihkan kandangnya jadi hari ini kita akan bersihkan kandangnya akan kawan ya ini yang pertama kita akan bersihkan tempat minumnya dulu jadi ini karena sudah keruh banget kemudian alga nya juga sudah mulai menghitam kita harus bersihkan wadah airnya akan kawannya biasanya saya gunakan jungle jagung itu ya untuk membersihkan alga atau lumutnya sebenarnya kalau untuk di indoor itu pasti jarang ya kena alga atau lumut seperti ini ini karena kena memang di full outdoor jadi ya alga nya itu pasti nempel seperti ini kawan-kawan jadi misalkan tiga hari saja kita tidak bersihkan itu alga nya akan menempel di dinding-dinding tempat minumnya jadi ya memang kelemahannya di outdoor seperti ini kita harus rajin bersihkan yang minimal eh dua atau tiga hari sekali lah buat ngebersihin alga nya ya karena kalau kita biarkan juga nanti dampaknya akan buruk ke burungnya Hai kalau mau bersih sebenarnya ini kita sikat-sikat dulu ya kita sikat kemudian kita pakai sabun atau sabun cuci ya kemudian kita gosok-gosok pakai sikat agar bersih kalau mau bersih nah tadi kita sudah bersihkan semua wadah minumnya dan sekarang kita akan top up airnya jadi seperti ini di tempat saya air agak sulit kawan-kawan ya jadi saya juga agak bisa pusing ini sebenarnya saya harus ngirit air belum lagi yang di kolam-kolam ya karena saya juga pelihara ikan jadi kita harus mengatur manajemen airnya jadi untuk air itu kadang siang itu sudah agak sulit ini saja pagi ya sekitar pukul 8 itu sudah agak sedikit keluarnya karena memang tadi jam tiga an itu sudah kita nyalakan ya untuk bomba airnya juga ada di tampungan lakukan kalau ini kan langsung ini dari kerannya yang dari sumber ini sudah nggak sabar baru kita top up airnya sudah langsung buat mandi nah kalau sudah seperti ini kita nanti harus isi lagi kawan-kawan ya karena ini nanti pasti kotor buat mandi si burung lepet ini ya isi air sudah sekarang kita akan bersihkan teboknya akan kawan-kawan ya nah kenapa untuk pembersihan tebok ini saya lakukan terakhir kali nah itu kan tadi yang pertama itu saya bersihkan tempat minumnya biar ini kawan-kawan mudah kita nyerok kotorannya seperti ini kalau kering kan ya agak sulit sih yang menempel menempel itu kalau kita pakai air kan enak lebih bersih lah nah seperti ini kan jadi lebih bersih kita tinggal gosok ya Nah tebok udah kelar sekarang kita akan berikan pakannya akan kawan-kawan seperti biasa ya buat yang sering tanya-tanya karena memang jarang buka-buka video saya padahal saya sudah sering bahas saya pakai campuran pakan itu milik nalisi dan juga gabah kawan-kawan untuk campurannya itu kondisional menyesuaikan misalkan saya adanya banyaknya gabah ya saya banyakin gabahnya kalau milet lagi murah ya kita pakai milet yang banyak nah biasanya saya cek pakan itu dua hari sekali ya ini burung-burung pada senang makan hari-hari ini kalau saya lihat ya oke ini tadi sudah kita bersihkan semua kandang-kandang ini saya jemur beberapa paut ya yang saya panen beberapa hari kemarin tadi saya sudah jemur kawan-kawan ya sekitar 15 menitan ini sekarang saya angin-anginkan jadi masih agak panas tapi juga sejuk karena ini di bawah pohon jadi ini saya gantung seperti ini ya ya sembari tadi kan saya semprot-semprot juga biar agak kering juga sebenarnya sudah lumayan agak kering ini ya nah ini kemarin kan paut loloh induk semua kan kawan ya jadi kelemahan untuk paut loloh induk itu ya seperti ini kawan-kawan gira semua tidak bisa dipegang burungnya ya ini kita masih adaptasi juga sering saya semprot sebenarnya ya kemudian kalau bisa sering diajak interaksi kita dekati lah kemudian kita kasih makan kita kasih air supaya mandi jadi bukan air minum minum saja kita sediakan cepuk yang enggak besar juga bisa kalau tidak air minumnya hasil yang sering kita ganti ya karena supaya buat mandi itu tadi nah jadi kalau kawan-kawan mengikuti video-video saya ya saya sudah berapa periode kawan-kawan ya sudah hampir 3 atau 4 periode ya itu saya memang jarang meloloh kecuali ada pesanan saya akan ambil jinggilnya kemudian saya loloh tapi kebanyakan sekarang lebih sering untuk lolohan induk ya yang kita panen nah jadi sebenarnya sih kalau saya sendiri untuk burung-burung gira seperti ini juga kurang suka ya tapi ya itu tadi karena memang karena keadaan saya saya akhir-akhir ini tidak sempat untuk meloloh cindilan jadi memang saya putuskan untuk cindilan-cindilan itu langsung diloloh indukannya kawan-kawan sebetulnya kalau kita mau latih mereka masih maulah sedikit agak bonding ya atau minimal tidak giras kita sering rajin semprot ya dan diajak interaksi burungnya oke kawan-kawan itu tadi ya kegiatan saya hari ini berseberi sekandang kemudian jemur-jemur paut tasil panen beberapa waktu kemarin ya terima kasih untuk yang sudah menonton kita ketemu di video saya selanjutnya terima kasih ya sudah menonton video-video dari Chanel BF jangan lupa untuk like subscribe komen dan juga share hai 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 Terima kasih.